Intro Halo semuanya, welcome to Sintia Montana channel Nah teman-teman, hari ini aku mau berbagi tentang Apa sih perbedaan antara iPod dan juga Ajaib nih teman-teman Jadi banyak banget sebenarnya yang udah nge-request lagi Kak, ayo dong bikin part 2-nya tentang iPod dan juga Ajaib nih teman-teman Apa sih sebenarnya yang Karena kan aku udah mengalami itu dan aku udah menggunakan iPod dan juga Ajaib teman-teman Jadi pasti keliatan banget ya perbedaannya itu Oke, nah disini juga nih teman-teman Aku mau kasih tau dulu ya Jadi basically aku menggunakan dua-duanya Dan itu aku jadi bagi teman-teman Jadi untuk yang iPod itu lebih ke invest jangka panjang And for Ajaib itu aku lebih ke trading teman-teman Jadi biar nggak pusing lah, jadi nggak ke average teman-teman Seperti itu Jadi buat kalian yang mungkin invest and then nggak mau ke average gitu kan Ada yang buat long term, ada yang mungkin buat short term gitu kan Nah, kalian bisa nih untuk bagi jadi dua teman-teman Aku akan ngomong dulu soal yang iPod nih, oke Jadi buat yang iPod nih teman-teman Basically itu dia lebih agak apa ya Lebih Mungkin pro kali ya teman-teman Lebih pro Jadi bentuknya itu lebih Kayak kalian tuh harus lebih memahami secara teknikalnya juga Seperti itu teman-teman Jadi mungkin buat kalian yang masih pemula Better you use like Ajaib Oke Dan kalau misalkan kita mau ngomong secara teknikal banget Moving Average, RSI, Stochastic and all of them Ya better kalau untuk teknikal banget ya You use iPod teman-teman Seperti itu Tapi kalau mau ngomongin soal Britannius yang lebih banyak Terus juga banyak seminar-seminar I mean Kayaknya aku bakal pilih Ajaib teman-teman Seperti itu Nah terus juga I mean like Kalau kita mau ngomongin soal Apakah ini sarannya untuk beli, jual atau tidak Itu ada di Ajaib teman-teman Jadi gak perlu pusing They are using a technical analysis on it And then Banyak banget Mulai dari Moving Average-nya RSI Stochastic, The Bollinger Bank And then mereka memberitahu Ini layak dibeli Karena dari 14 indicator Ini semuanya mengatakan Patut untuk dibeli Seperti itu Jadi bukan mereka ngasal-ngasalan Tapi emang ada indicator-nya The technical analysis for that Tapi kalau itu tidak ada di iPod Teman-teman Jadi so sorry for iPod users Aku menggunakan dua-duanya I still love that That's two kind of investment for it Ya kan Dan disini aku juga sukanya adalah Pemula itu digampangkan banget teman-teman Satu klik ke satu saham And then they are looking for the technical analysis Yang mungkin mereka gak ngerti Harus pake Moving Average 50K Moving Average 100K Gitu kan When kalau buat kalian yang udah pro So mungkin kalian tau lah ya Moving Average 5, 10 20, 20 So semakin tinggi Moving Average 5 And then masih di atas Moving Average 5 Itu akan menandakan bahwa There's still a bullish trend Tapi kalau ternyata nih Udah sampe di titik di bawah Moving Average 200 So it's not a bullish anymore For that Tapi kan gak semua orang ngerti Technical analysis like that Teman-teman Nah jadi itu dimudahkan banget Untuk kalian yang ada Menggunakan Ajaib Nah buat kalian yang udah pro And then wanna know more about the technical analysis Using a chart Candlestick and the other chart So you can choose like iPod for it Gitu teman-teman Mungkin nanti kalian bisa kasih saran lagi Kira-kira aku mau bahas tentang apa Secara gambaran lebih singkatnya Itu seperti itu teman-teman Jadi for you that pro already And like to use a technical analysis You can try for iPod Dan buat kalian yang lebih better Still a newbie Or junior You can try on the Ajaib Seperti itu teman-teman Thank you ya teman-teman Yang udah nonton video ini Jangan lupa di like Comment Dan juga subscribe Thank you teman-teman Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati